Seorang prajurit Kopasga TNI Angkatan Udara mengalami insiden jatuh saat terjun payung di Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya prajurit itu tidak sadarkan diri dan dievakuasi ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat seorang penerjun payung yang merupakan prajurit Kopasga TNI Angkatan Udara mengalami insiden kecelakaan saat berada di udara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat prajurit tersebut mengikuti latihan rutin. Momen yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Saat di udara penerjun payung itu terlilih tali parasutnya yang tidak mengembang dengan sempurna. Penerjun payung itu kemudian berputar-putar di udara hingga terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara dibantu warga kemudian mengevakuasi prajurit tersebut ke mobil pickup untuk dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, dua penerjun payung lainnya juga mengalami insiden saat hendak mendara. Satu penerjun mendarat di atas seng, seletek. Satu penerjun mendarat di atas seng, sementara penerjun lainnya mendarat dengan menabrak papan bunga ucapan. Sementara dari keterangan tertulis, Kepala Penerangan Akademi Angkatan Udara, Mayor Susendang Arun Mahardani, saat dikonfirmasi membenarkan perihal insiden tersebut. Dan mengatakan penyebab parasut tidak mengembang sempurna diakibatkan karena tiupan angin yang cukup kencang dengan kondisi relatif tidak stabil. Dari Keuptaan Maru, Sulawesi Selatan, Wajor Ruslan, AINews, Maborkan.